Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan tiga dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar dua dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin Dalam proyeksi peta, diupayakan sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di muka bumi dan di peta Terdapat tiga bidang proyeksi peta Yang pertama adalah proyeksi silinder, yang kedua proyeksi kerucut, dan yang ketiga adalah proyeksi azimutal atau datar Dalam sistem proyeksi merkator, seluruh muka bumi dapat dipetakan Walaupun daerah semakin jauh dari ekuator, baik ke utara maupun ke selatan, semakin jauh pengaruh distorsinya Proyeksi lambat mengatasi problema pemetaan untuk daerah kutub Sehingga memilih bidang proyeksi kerucut normal konform Masalah yang dapat diatasi adalah titik kutub tetap berupa titik Walaupun terdapat kesulitan bahwa tidak dapat menggambarkan seluruh bagian bumi Proyeksi UTM berusaha menyatakan seluas mungkin daerah dalam satu lembar peta yang sama dengan distorsi sekecil mungkin Lebar zona proyeksi adalah sebesar 6 derajat meridian Sistem grid pada proyeksi UTM terdiri dari garis lurus yang sejajar meridian tengah Lingkaran tempat perpotongan silinder dengan bola bumi tergambar sebagai garis lurus Sistem koordinat nasional menggunakan sistem koordinat proyeksi transverse merkator nasional Dengan lebar zona 3 derajat Dan selanjutnya disebut TM 3 derajat Pada model 3 dimensi bola dunia ini dapat dilihat bahwa dunia atau bola dunia ini terbagi menjadi 60 zona Dimana masing-masing zona adalah 6 derajat Sehingga terdapat 60 zona Untuk zona TM 3 derajat Dibagi lagi menjadi Masing-masing zona dibagi menjadi 2 Contoh Untuk zona 48 pada zona UTM Maka akan dibagi 2 pada zona TM 3 derajat Yaitu 48.1 dan 48.2 Contoh Kalimantan Kalimantan berada pada zona 49.50 pada sistem proyeksi UTM Untuk sistem proyeksi TM 3 derajat Maka berada pada zona 49.1, 49.2, 50.1, dan 50.2 Pemetaan bidang tanah perlu memperhitungkan garis lengkung dan kondisi permukaan bumi Diperlukan titik-titik acuan atau titik rangka Sehingga hasil pengukuran dapat dipetakan Ketinggian suatu objek Ketinggian suatu objek dapat diukur Apakah ketinggian dari elipsoid, ketinggian dari geoid, atau ketinggian dari permukaan Pada kenyataannya, permukaan bumi tidak rata Untuk membuat sebuah peta Diperlukan model matematika permukaan bumi Diperlukan elipsoid referensi Geoid adalah permukaan air laut rata-rata Di garis Sesuai dengan rata-rata Permukaan air laut Pasang dan surut Terima kasih telah menonton! Peta adalah suatu penyajian grafis Dari seluruh atau sebagian muka bumi Pada suatu skala peta dan sistem proyeksi tertentu Geoid didefinisikan sebagai bidang eki potensial Yang berimpit dengan permukaan laut Pada saat keadaan tenang dan tanpa gangguan Secara praktis, geoid dianggap berhimpit dengan permukaan laut rata-rata Ellipsoid adalah suatu pendekatan model bumi Berbentuk ellipse Dimana parameternya ditentukan Dari setengah sumbu panjang A Setengah sumbu pendek B Dan nilai penggepengan Satu per F Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembagian zona pada sistem proyeksi TM 3 derajat berbasis nomor zona UTM Penomoran lembar peta skala 1 banding 10 ribu terdiri dari 5 digit Dimana 2 digit pertama menunjukkan nomor kolom lembar Arah X Dan 3 digit berikutnya adalah nomor baris lembar Arah Iyeh Arah Iyeh